Tidak sampai 24 jam, Polres Nganjuk berhasil mengungkap penemuan mayat di tepi jalan Dusun Tirip, Desa Sumber Urib, Kecamatan Berbeg, Kabupaten Nganjuk. Hasil penyelidikan polisi, korpor bernama Evan Soehartono meregang nyawa akibat dikroyok. Pria 34 tahun itu ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka pada Sabtu lalu. Kasut Reskrim Polres Nganjuk AKP Igusti AG Ananta menyebut korban dikroyok oleh 13 orang dengan menggunakan penda tajam, batu, dan kayu. Namun dari 13 orang pelaku, baru 8 orang yang diamankan, sedangkan 5 orang masih buron. Kedelapan pelaku tersebut yakni EFD 26 tahun, MA 28 tahun, RON 26 tahun, HAR 24 tahun, HF 22 tahun, TI 34 tahun, FC 18 tahun, dan MUH 18 tahun. Mereka diketahui juga sesama warga Dusun Tirip. Pengakuan pelaku, mereka geram kepada korban yang semasa hidupnya sering membuat onan. Pelaku disebut suka memalak, bahkan orang tua korban sendiri tidak luput dari aksi tak terpuju korban. Sementara terkait 5 pelaku yang masih buron, Gusti menyebut pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku. Ia menghima mereka segera menyerahkan diri kepada polisi. Pengungkapan kasus kurang dari 1 kali 24 jam terkait pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Pasal 1.70 ayat 1, 2, 3 E, di mana ancamannya adalah 12 tahun penjara, di mana pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, ada korban inisial E, S, itu ditemukan tidak bernyawa di Dusun Sumber Urib, Kecamatan Berebek, Nganjo. Setelah itu Bapak Kapolres dengan tugas restrim dengan Polsek mendatangi TKP, kita melaksanakan olah TKP, di mana pada saat itu kondisi korban sangat mengenaskan, kondisi meninggal di tempat dengan luka di kepala, tangan, kaki patah, dan luka sayatan di beberapa tangan, dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!